Ini berkilap untuk semua CPNS, semua instansi itu gaji pokok itu baru dapet 80% Selama 3 bulan itu? Selama masih jadi CPNS Mbak, ini kan sudah bulan Agus, bulan September ya? Nah, itu kan dari awal SK itu, gaji pertama sudah langsung full? Enggak Nah, itu gimana? Banyak cerita ini, banyak cerita yang katanya ditahan dulu sampai rapelan, kayak gitu-gitu, gimana? Jadi, ini setahu saya sih, tiap instansi sama ya, Mas? Tapi mungkin rapelannya beda-beda berapa bulan Nah, kalau di BPPT itu, masuk Februari awal Februari awal Kalau CPNS itu kan kalau gajian awal bulan ya Eh, PNS itu kalau gajian awal bulan, sudah sama selama Satu, tanggal 1 ya? Ya Saya masuk tanggal 1 Februari Baru dapet gaji itu 3 bulan setelah ya, berarti kapan? Februari, Maret, April, Mei Juni, Juni, Juni awal 1 Mei baru dapet 1 Mei 1 Mei 1 Mei baru dapet Nah, itu Ya, 1 Mei baru dapet Dan ini berbelah untuk semua CPNS Semua instansi itu Gaji pokok itu baru dapet 80% Selama 3 bulan itu? Selama masih jadi CPNS Sekarang masih CPNS Masih Jadi, pemerintah itu Ada, kalau nggak salah ada peraturannya Istilahnya CPNS itu kayak Kalau di swastang Mungkin manajemen trainee Provasion ya? Oh ya Ya, itu maksimal sampai diangkat jadi PNS itu 1 tahun 1 tahun? Oh Jadi, selama jadi CPNS Gaji pokok itu cuma 80% Oh gitu Tapi nanti akan dirapel Dirapel di tahun itu Atau memang 80% itu? Oh, nggak 80% itu nggak dirapel Oh gitu Yang dirapel itu cuma 3 bulan di awal itu aja ya? Ya, jadi selama 3 bulan di awal itu saya nggak dapet gaji 1% Yang biasanya dapet gaji Oke, mungkin itu aja Tapi satu lagi nih Eh, dua lagi mungkin ya Tadi di BPPT Kan dari teknik kimia UGM ya? Oh Nah, itu daftarnya di apa dulunya, Mbak? Maksudnya? Daftarnya di Sebagai apa dulunya? Oh, sebagai perekayasa Perekayasa di Inginer, bahasa ini ya Bahasa populernya inginer Di BPPT bagian itu Atau BPPT nanti Di situ bagiannya Ditentukan nanti setelah diterima Kalau sekarang kan diilmu Oh, jadi Jadi ini Saya juga baru tahu setelah saya masuk nih Mungkin buat Pengetahuan yang lain juga Jadi selama kita jadi JPNS itu Kita itu masih Jabatannya itu masih umum Jadi belum ada Jadi masih umum aja Masih belajar Pokoknya masih umum Nanti kalau udah satu tahun Setelah jadi JPNS Kita bisa memilih Mau ambil jalur struktural Jalur umum Atau jalur fungsional Fungsional itu kayak lebih ke ilmu kita Oh gitu Jadi kalau misal Mas Psikologi Itu misal jadi bagian HRD Itu fungsionalnya itu Tapi kalau teknik kan Jadinya perekayasa Atau peneriti Itu Jadi kalau sekarang masih umum Belum ada jabatan Teknisnya apa Cuma sebenarnya Kerjaannya sudah menjurus ke Itu Perekayasa Walaupun sebenarnya Dulu daftarnya itu sebagai perekayasa ya Tapi itu nanti satu tahun Setelah jadi JPNS Baru bisa mengambil jabatan itu Oh gitu Tapi gak harus jabatan itu juga sebenarnya Mbak Tapi gak harus jabatan itu juga Setelah setahun itu sebenarnya Bisa milih jabatan yang lain sebenarnya Yang membedakan itu Kalau kita jabatannya Mengambil fungsional Kita bisa mengambil jalur cepat Jadi Dua tahun bisa naik pangkat Oh gitu Tapi kalau kita jabatannya umum Itu Kita bisa naik pangkat secara otomatis Itu empat tahun sekali Hmm Tapi kalau fungsional Kita ambil fungsional Kita bisa naik Maksimal itu dua tahun sekali bisa naik Kalau kita rajin Oh gitu Tapi kalau kita sudah mengambil jabatan fungsional Dan kita males Tidak mengumpulkan sesuai dengan posisinya itu Misalnya perekayasa Bisa lapan tahun gak naik-naik pangkat Oh Oke Gitu Oke Terima kasih satu lagi Tip strikt untuk ini Untuk calon Yang akan melakukan ini Melaksanakan tes Jurus jitu lah Dulunya PNS itu bukan masalah pintar-pintaran Oh gitu Jadi Menurut saya itu Itu masalah keberuntungan juga Jadi Yang penting kita usaha Kalau misal Mau menghadapi CAT ya Belajar Belajar Selama punya Jangan lupa Yang pertama Berdoa Sama Sama orang tua Oh gitu Oke Nice Nice advice Baik mbak Terima kasih Atas Pewancaranya hari ini Semoga bisa Mungkin ada Kalau ada yang nonton Bisa Menginspirasi Dan kalaupun ada yang lolos Jadi amajaria Mungkin ya Amin Ya baik Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa